Kita dah bahaskan tentang ujian-ujian cabaran-cabaran terhadap Nabi dan Rasul Di dalam mereka mahu menyedarkan masyarakat supaya kembali kepada Al-Fatihah Cabaran yang telah kita bahas ini ialah adanya suara-suara syaibah Bisikan-bisikan syaibah terhadap orang ramai Supaya tidak menuruti arahan para Nabi dan Rasul Kita baca dah ayatmu bulan yang telah lalu Malam ni ayat 53 Allah perincikan lagi Dan menerangkan kepada kita Bahawa sebenarnya bisikan-bisikan syaibah ini Adalah menjadi fitan Fitan makna ujian Kepada syaibah Menjadi suatu ujian yang besar Kepada syaibah Kepada mereka Mereka kata Allah Fi ulu bihid ma'ud Yang dalam hati mereka Ada penyakit Dan juga Dan juga Dan juga mereka yang punya hati yang korsia Yang keras Kenapa Kenapa jadi ujian untuk mereka Maksudnya 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 dengan hati yang teras Dengan hati yang ditimpa penyakit itu Mereka tidak mampu Menawan bisikan syaibah Mereka tidak mampu Untuk menolak ajakkan syaibah Untuk tidak bersama dengan Nabi dan Rasul Yang mengajak mereka ke arah kebenaran Akhirnya muslimin dan muslimat Mereka akan muncul Menjadi manusia yang paling sombong Atas muka bumi Allah Disebut oleh Ibn Qadir Di dalam tafsir Ibn Qadir Ketika di menaksirkan ayat ini 53 surat ul-hat Ibn Qadir menyakut Bahawa yang dimaksudkan Allah Fi ulu bihim maraud Yang dimaksudkan dengan hati yang sakit Hati yang berpenyakit itu Ibn Qadir katipat Ibn Qadir katipat Empat cirinya Nama sebit Zarekas Empat Pertama Keraguan Orang yang tak nak hati dia ada sakit Dia senantiasa ditipu dengan keraguan Sifat ragu terhadap Islam dan Mugawang itu Dua, kemusyaringan syirik kepada Allah Tiga, kekufuran Empat, kemunafiran Empat ini disemud Oleh di menu kafir dalam tafsirnya Sehingga memasukkan Antaranya ialah golongan-golongan munafir Yang mereka berburuk-buruk dengan imadah mereka Mereka berlakon dengan Allah subhanahu Tapi jauh Di sudut hati mereka Mereka ditipu sakit Tidak yakin kepada Islam Tidak setuju dengan Islam Jauh sekali nak bersama dengan para ulamak Kononnya ulamak pun manusia seperti kita Bahkan dituduh ulamak Sebagai golongan golong penjual Penjual ayat-ayat Allah untuk meraih untuk dunia yang sedikit Tuan-tuan-tuan Tuan-tuan muslim Sebab itulah kuya Dalam tangsirnya Al-Azhar Mengajar kita Memahamkan kita Bahawa kita dikatakan Mestilah bersifat dengan sifat tanah Jangan mengambil sifat langit kata Kamu kata Dicinta Allah Daripada tanah Walaupun Allah menyebut Nutfatin Al-Syarajin al-Ayat Walaupun di sana Ada kalimat nutfah Seperti ayat-ayat Tetapi tetap Sperm air mani itu Adalah terhasil Daripada saringan makanan-makanan yang kita makan Bila kita makan Jadilah dalam Jadilah yurim Jadilah najis Dan jadilah nutfah air mani Maka makanan yang kita makan Duduk atas tanah Pengabadi yang bersungu Dia mani duduk atas tanah Maka semua itu Minkuro Daripada tanah Juru kita Walaupun asalnya Daripada nutfah Tapi nutfah Tidak akan habis Melainkan saringan makanan Yang kita makan Kamu daripada tanah Kamu hidup Di atas tanah Kamu akan Kembali Ke dalam tanah Bagaimana mungkin Kata Amca Kamu mengambil Sifat lagi Langit itu 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 Mesti ambil Sifatan langit, kata kamu mesti ambil sifatan dipijak orang merendah diri sifat dia sifat rendah diri itu tanah orang pijak dia bukan seperti langit yang sentiasa di atas kamu tak boleh ambil sifat langit, kata kamu itu tanah kembali kepada tanah dan akan keluar dari tanah tidakkah Allah berfirma ayat 55 surah toha Allah pesan ayat 55 surah toha Allah beringat min hafana maafi hafana maafi hafana maafi hafana maafi hafana maafi hafana pada suatu hari pada suatu hari nama dia kiam Allah bermingat dari mana tanah kembali ke tanah nanti keluar daripada tanah kubur di bongkar kita akan keluar menuju masyarakat bertemu kenapa kenapa ambil sifat langit kata yang akhirnya membawa kepada sifat sifat kecelakaan menjali bukan ibadu rahman tetapi menjali ibadu syaibu tuan-tuan muslimah sifat ibadu syaibu syaibu bisik dia bantu dia ikut sifat dia tuan-tuan muslimah saya tuan-tuan muslimah boleh skit ada tanda sifat ini pada kita berdasarkan ayat nombor lima hamim fussilat ayat nombor lima al-ghamisah min surati hamim fussilat surah yang keempat puluh satu tuan-tuan muslimah tengok sifat nombor lima ayat nombor lima empat sifat orang yang menjalin ibadis syaibu hamba sifat empat sifat orang yang menjalin pengikut tegar syaibu ayat lima hamim hamim fussilat kata Allah waqal qulubunah fi akhinnahin mimma taduhunah menilai menilai sifat sifat pertama dan berkata mereka ayatku menceritakan rombongan rombongan abu jahat pergi jumpa nabi and then buat deklarasi kepada nabi buat satu deklarasi inilah kami wahai wahai inilah kami nak apa nak katuk ke nabi janganlah nak buang masa berdawah inilah kami yang malu sifat ini berjalan sampai ke hari kiam apa sifat petang qulubunah fi akhinnahin mimmata do'umna nilaihi padu hati-hati kami adunya akhinnah akhinnah maknum tutup atas tutup atas tutup atas tutup maknum tutupan berlapis-lapis kulubunah hati-hati kami wahai Muhammad akhinnah ada tutupan berlapis-lapis mimmata do'umna ilaihi terhadap apa yang kau seru kami hati kami ada tutup tak boleh pergi cakaplah apa hati kita dah baca kan sebelum ni ayat 46 Allah ta'ala sebut kita baca ayat tu surah yang besar kata Allah yang buta bukan hati tetap yang buta bukan mata kamu tetapi yang buta kata Allah ialah hati-hati yang duduk dalam dada-dada kamu yang itulah yang buta bukan naked eye bukan mata telang yang kita bukan yang ini sihat bubuk airmu boleh kontak lens dia nampak macam nak limau waktu nyala dari mana jauh kontak lens tak mau pakai spek malas pakai spek pakai kontak lens atau sekarang lesik jumpa Profesor Dr. Muhayyam pergi operate lesik stand by 7,000 8,000 ringgit yang mempunyai pakai lezor tak payah pakai spek tapi sediakan waw secukup rasa cantik biji mata cukrah hidup Allah kata yang untuk dalam Allah kata yang sakit di dalam yang untuk dalam dada tu hati dia bukul sikit yang bukul 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 lagi lagi semboi dua kali bukul bukul hati dan bukul 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 kandor kalau nampak seperti ini bukul square bukul bukul dengan bukul hati dua dua ada nama subillah mata celer kita boleh sikit nombor tadi kecenderungan kita itu kemana kalau masjid buah tiap bulan masjid umur lepas solat jumat mari nak besok jam pagi kita ramai-ramai kata atas dasar tak terima tak terima makna latihan menanti walaupun tak ada sunah yang mulai berjemaah tak aduh yang mulai disorang-sorang tapi tak pulang kata ulama atas mata dasar tak terima kata berlatih nak latih orang kita pun yang mulai tak haju tasbih kita pun umum agak-agak berapa orang nak main berapa orang nak tapi suatu event lagi tak payah umur dia boleh dia mulai di luar studio tunggu tiket bagi saya saya penyokong selama saya dikelah dikenal I am selamanya I am not kenalan I am no makir saya sokong selama jiwa melak tak saya tidak sokong kenapa abang dia tak kenal si abang abang tak halau daripada kenal sebab jiwa kita tetap bersama negeri tempat kita lain 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 tak tak bayang luar studio tidur amal amal tak remah lagi tak tak terlepas tiket semayang semayang kita sangka baik di stadium mereka semayang jamaah tak dim apa semua cuma bimbang ada yang jamaah tak bayang Rizal Tuan-tuan Kecenderungan kita Di sungai Baru buka Allah dia biuh Baru buka satu Banyak tak ada siman Tisku ada dua tiga biji Baru minggu lepas Buka main jid Allah saya kata main jid Dia so Tapi pas saya benda baru Dia pas seru Dan saya garakkan Saya kata pergi main jid Sebab main jid bayar jika At least kita beli Ada share yang bayar jika Tapi Yang sebuah hati Hari pemakit yang baru Dengan Pembukaan masjid baru Agak tak pandu lebih Tuan-tuan boleh jawab Yang datang Masjid baru Hak jenis Seventy and above Hak jenis langkah Tangga menti Bantu Syahid Merokok Merokok Nak cari 18 18 Dua minit Sudah Ucah 15 Lekong Api Depan Hari pemakit Hari pertama Saya tak Pilih Tunggu Dia berpilih Hari pertama Apel Supan Waktu Buka Apel Solusi Dia punya Apel punya Pukir Okoh Aku tak tahu Apel Solusi Mau Dia tak Pih Dia Mantap Kalau Hidup Aku Harapkan Pergi Markit Aku Harapkan Kata Nul Nanti ada Satu tempat Senkoy Punya Lagi Banyak Jom Ikut Jom Sahabat pun Tinggai Pasal Ikut Aku Orang Masjid Masuk Masuk Tak ada Apa Itu Kata Aku Orang Ada Sekumpulan Sahabat Tengah Maji Maksud Quran Tengah Tengah Sekirah Itulah Yang Lebih 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 Dengan Gini Maka Waktu Rasul Dah Wafat Nak Cerituh Tak Salah Pergira Tak Berli Maka Tapi Nak Kena Check Hati Kita Kejenderungan Kemana Begitu Orang Yang Naik Tak Jadi Sipat Langit Sombong Hati Kena Dengan Setan Mereka Diklaim Dalam Hati Hati Kami Ada Penutup Satu Dua Masih lagi Ayat 5 Khusus Dua Dan Pada Telinga Kami Adanya Penyumban Di Telinga Kami Ada Penyumban Telinga Telinga Penyumban Tak Mau Dengar Pandangan Cender Tenggara Tak Dengar Pandangan Ulama Tak Dengar Pandangan Mufti Mufti Tak Mau Dengar Pandangan Bekah Bekah Hakim Tak Mau Dengar Yang Dia Tahu Demo Bantah Yang Terbaru Demo Kak Siti Luar Malik Kak Siti M Demo Tak Setuju Rang Undang 3 5 5 Dengar Tak Mau Bantah Konon Yang Nak Jaguh Kesucian Islam Yang Dia Selain Kain Tak Tak Kepala Punya Suci Dalam Demo Tak Tahu Ketahuan Punca Haurat Kemana Rambut Punah Orang Tak Tahu Bumpu Apa Boleh Ke Empat Orang Seperti Ini Tuan Imam Wazali Sebut Dalam Eh Ya Hulu Mundi Di Bawah Bencana Nisan Bencana Nisan Tumpah Belak Belak Tuan Tengok Bak Memung 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 Imam Wazali Letak 6 Perkara Boleh Memang Antaranya Kamu Boleh Memang Orang Yang Berbang Dengan Kefasikan Mereka Berang Berang Tubi Afar Siun Bangga Kami Di Masih Apa Nalin Masih Dendak Orang Dendak Orang Masih Dan Dendak Orang Lawan Saya Tanduk Kenapa Tak Dengar Tuk Guajari Bukan Nabi Bukan Rasul Dia Terjendak Pada Kelemahan Kalau Ada Satu Dua Ruang Against The Legislative Dan Randa Undang 355 Kau Ada Satu Dua Ruang Yang Bercanda Dengan Kelembagaan Undang Undang Malaysia Kenapa Kita Buat Make A Correction Rather That Write Out Semua Tak Boleh Dengar Kau Ada Kelemahan Kita Perbetul Awak Itu Peguah Bukan Orang Bodoh Seperti Menanti Dini Buah Mana Ada Peguah SPM Super Meg Peguah Mesti Ceredih SPM Terima Satu Lepas Kau Adalah Kau Nama Ni Bar Dia Ada Men Set Loh Macam Macam Ada Bar Council Dan Sebagain Ni Orang Ceredih Kenapa Tak Kuna Kecerdikan Untuk Dengar Dulu And Kalau Kita Masa Tak Kena Kita Bagi Pandangan Demi Masalah Umat Islam Awak Nama Siti Posit Awak Orang Islam Bukan Soto Nama Siti Orang Islam Why Not Beri Pandangan Oh Ini Tak Kena Kita Menumpah Okey Sekarang Satu Dua Kita Perbaiki Daripada Kita Tak Mua Dengar And Kita Dengar Semua Tak Kena Kita Jentul Tuan Tuan Muslimin Muslimin Mendengar Pandang Berlampang Danur Inilah Keindahan Islam Tuan Tuan Tengok Dalam Hukum Hudud Umbang Imam Syafi'i Meletakkan Orang Orang Yang mahu Di hukum Hudud Imam Syafi'i Letak Mestilah Umur Dia sudah Sampai Peringkat Balik Imam Syafi'i Tak Peduli Berapa Umur Dia balik Lima Beletak Nampeletak Empat Beletak Dia Malik Saja Kata Imam Syafi'i Kenapa Kalau Sabih Apa Kata Imam Hanafi No Imam Hanafi Kata Umur Lapan Belas Tahun Besu Di situ Tapi Diterima Dilarikan Tahun Tahun Ranun Ranun Jenayah Syariah Dua Negeri Kelantan Yang Dinuduskan Tahun 1990 Ketika Abad Tok Guru Jadi NB Tahukah Tuan-Tuan Mereka Menggunakan Kailah Perbahasa Imam Hanafi Tok Guru Habis Umur 18 Tahun Tok Guru Tidak Menerima Pandangan Imam Syafi'i Dalam Bahmanir Dihabis Pandangan Hanafi Dili Nomor Bulan Lima Kita Nak Buasa Nanti Bayar Sakrat Fitrah Bagi Duit Itu Cara Syafi'i Ke Jabahan Afi'i Cara Imam Syafi'i Bawa Tukang Duit Senang Nanti Rokok Sampunya Baka Kata Nuh Olah Arif Olah Arif That Nih Tak Bayar Tuan-Tuan Muslimat Buka Menerima Buka Ayat 6 Surah Al-Ma'idah Ayat Surah Al-Ma'idah Cita Wajita Al-Ma'idah Talir Al-Qurdu Ya Ayyuh Al-Nadina Aman Iza Kuntum Ila Salah Farsil Wujuhakum Wa Ayyiyakum Ila Al-Marafil Faksahu Biruusikum Wa Arjulakum Ila Al-Kahbay Wa Ikuntum Jumuban Fattah Haruh Al-Mak Cuti Muh Dan Nakti Mahayat Ada Ayat Al-Ma'idah Empat Masah Berlaku Nantinya Dengan Pandangan Masih-Masih Bukan Empat Masah Tolak Menolak Pandangan Tidak Masih-Masih Harafi Harafi Berstubuh Bapu 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 Gak Hakim ini Dalam Masah Harafi Tidak Bapu 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 Imam Syafi Kata Siapa Yang Sentuh Dia Ada Bapu Dia Sentuh Kumpuan Bukan Mahal Tampak Naksudia Tampak Naksudia Tampak Bapu Tengok Empat mazhab Satu ayat Mereka kemuka Betul Dalam kisra undang-undang 355 Disebut Bahawa Islam Saja kena Ada yang sanggah Ada yang membawa Pandangan Imam Syafi'i Betul Imam Syafi'i dia tak setuju Imam Syafi'i kata Mesti hukum walaupun Ulama pun Beri pandangan Ada khilaf Yang membenarkan Zilat muhtabah Yang membenarkan Orang bukan Islam Jangan dihukum Walaupun Imam Syafi'i ada pandangan Tetapi pandangan Imam Syafi'i itu Tidak nak sampai jadi Bergaduh hampir orang Tak Sebab ada silap Dalam pandangan ini Ulang-langka muka pulak dari Kan cantik Ini dah demo Ini dah demo Kau dah selesai tuduh Mata Tak Tidak Maka Tidak Kau nak jago Tidak Tidak Jangan dihukum walaupun Ini berlaku Sebab itu Sebab itu Sebab itu orang yang Terima Di subuh Surah 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 ni ada 2 Yuzuk 18 dan 19 Ayat yang Nak saya Baca Ayat ini Duduk Yuzuk 19 Alhamdulillah Tuan-tuan Musliman Nak jadi Ibadu Syafi'i Ibadu Rahman Tuan-tuan Musliman Buka Al-Furqat Mula Baca Ayat Al-Furqat 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 Al-Furqat